Jadi satunya kuping, satunya kuping ini satu yang kuping kanan, ini yang helix, ini yang loop. Oke, kita kerjain yang loopnya dulu ya Pak, untuk loop itu masa penyembuhan 6-8 minggu, untuk 6-8 minggu itu mungkin dari dulu berenang atau juga memegang perhiasan dengan tangan kotor. Jadi jangan dimain-main dulu, jangan diganti-ganti dulu perhiasannya. Untuk posisi tidur diperhatikan juga, karena kan di kiri ada helix, di ini ada loop, ya kan? Tandain dulu nanti kalau ada mau request, ada mau dipindah lagi, nanti bilang aja ya. Ya gitu, disitu. Stereo sekali pakai expired date, 2026, bulan 1. Oke, kubuka ya, Kak. Satu, dua, tiga. Untuk after care-nya cukup disihkan dengan air hangat, atau bisa juga menggunakan piercing solution. Oke, diseprotin aja, cukup di keterbatnya aja. Seperti ini, ya kan? Pastikan juga tangan bersih. Jadi bagian depan dan belakangnya, untuk jangan sampai lembab atau masih basah. Jadi tetap diperhatikan. Kita mulai di helixnya sekarang ya, Kak? Iya, Kak. Gitu? Ya, boleh. Stereo, segel, expired date, 2026, bulan 1. Coba ya, nggak? Gak ya, Kak? Satu, dua, tiga. Kalau ini, untuk masa penyembuhannya lebih lama yaitu 6-12 bulan. Hati-hati kalau pakai masker. kalau misalnya mau konsultasi atau masih ada pertanyaan bisa DM bisa DM ke Instagram kita itu adalah Advising Indonesia atau web workshopnya